Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di tutorial PPA Kali ini tutorial semester genap akan membahas mengenai Soal UTS statistika multivariat Nah sebelum kita masuk ke tutorialnya Diharapkan teman-teman untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya Untuk link absensinya ada di deskripsi video di bawah Atau ada di redaksi yang sudah disebarkan di grup Nah oleh karena itu kita langsung aja mulai ke tutorialnya Untuk soal tutorial itu ada di folder extract database ya Jadi teman-teman bisa langsung cek aja Di sini kita pakai soal tahun 2021-2022 Nah di sini ada soal yang nomor 1 Data berikut merupakan data hipotetik dari 2 buah sampel Dimana terdapat 3 variable yang diukur pada masing-masing individu Dengan skala pengukuran yang sepadan Nah teman-teman lihat nih disini ada kotak Dimana yang pertama dia sampel 1 dan yang kedua sampel 2 Nah sampel 1 ini dia ternyata punya 8 data Jadi penuh ya si kotak ini di 8 data penuh Berarti dia punya 8 data nih buat X Sedangkan buat Y dia punya 5 data Baik itu untuk komponen Y1, Y2, dan Y3 Dia cuma punya 5 data Nah biar gampang, biar memudahkan Sample 1 ini kita anggap dia sebagai X Dan sampel 2 ini kita anggap sebagai Y Nah dari sini juga kita bisa definisikan nih Bahwa N1-nya berarti jumlah data dari sampel 1 Itu ada sebanyak 8 Sedangkan N2 itu dari sampel kedua dia ada 5 Nah kita langsung aja ke soalnya nomor A Yang A itu katanya Lakukanlah pengujian untuk memeriksa Apakah kedua matrix covariance itu sama Gunakanlah statistik uji MBOX dengan tarifnya T5% Nah untuk jawabannya seperti ini Pertama kita hipotesis dulu Dimana hipotesisnya dia sigma 1 sama dengan sigma 2 Atau matrix covariance kedua kelompok sampel itu homogen Jadi kan karena tadi kelompok sampelnya cuma ada 2 Jadi di sini yang kita gunakan ada sigma 1 sama dengan sigma 2 Sedangkan untuk H1-nya berarti dia matrix covariance kedua kelompok itu berbeda Nah di sini tarif signifikasi yang kita gunakan ada 5% Dan kita gunakan statistik uji BOX M Nah untuk rumus dari statistik uji BOX M adalah ini U sama dengan minus 2 kali 1 minus C1 kali LON M Dimana untuk penjabaran C1-nya itu Ya adalah C1 sama dengan sigma 1 per VI Dikurangin 1 per sigma VI Jadi kan ini berarti 1 per VI dijumlahin Dikurangin 1 per jumlah dari VI-nya Dikali 2P kuadrat ditambah 3P minus 1 Dibagi 6 kali P plus 1 dikali K minus 1 Nah untuk penjabaran dari LON M ini adalah Seperti berikut setengah kali sigma VI LON SI Ini tuh berarti dia determinan ya Determinan dari SI Dikurangin sigma VI kali LON determinan dari SPL Dengan SPL itu adalah matriks covariance sample bersama Nah jadi nanti kan kita punya 2 kelompok sample nih Berarti nanti tuh bakal ada matriks covariance untuk kelompok sample pertama Dan bakal ada matriks covariance untuk kelompok sample yang kedua Sehingga disini nanti akan kita gabungkan Antara matriks covariance tersebut menjadi SPL Yaitu matriks covariance sample bersama Dengan rumus sigma VI SE dibagi sigma VI Nah tadi kan disebut-sebut nih VI VI itu apa sih? VI itu adalah NI minus 1 Dimana M-nya itu adalah jumlah sample tadi Sample yang pertama kan tadi datanya ada sebanyak 8 nomor ya Berarti dia yang satunya kan 8 Nah dari sini kita bisa tahu nih Untuk VI satunya dia berarti ada 7 Nah yang kedua kelompok sample yang kedua Tadi kan jumlah itunya jumlah sampelnya kan tadi ada sebanyak 5 5 ya Kebawahnya dia 5 Berarti dia yang 2 nya 5 Sehingga disini kita bisa dapat bahwa VI2 nya itu sama dengan 5 minus 1 adalah sama dengan 4 Nah terus tadi juga disinggung nih ada PP itu adalah banyak komponen per kelompok Tadi itu kan per kelompoknya ada komponen Y1, Y2, dan Y3 Oleh karena itu P nya itu adalah 3 Nah sedangkan K dia adalah banyak kelompok sampel Banyak kelompok sampel ada 2 Jadi kita balik lagi ke soal dulu ya Nah disini kelompok sampel yang ini Yang tadi udah kita misalkan X dan Y itu adalah K Jadi K nya disini ada 2 Kemudian disini ada Y1, Y2, Y3 Sama-sama Y1, Y2, Y3 Disini adalah P P nya itu sama dengan 3 Terus disini nomor disini datanya berarti ada 1 sampai 8 Berarti N1 nya sama dengan 8 Dan untuk sampel kedua 1 sampai dengan 5 Berarti N2 nya adalah 5 Nah selanjutnya untuk perhitungan ya Yang pertama sesuai urutan aja Kita cari dulu C1 nya Dimana rumus C1 tadi itu adalah Sigma 1 per Pi Nah berarti jumlah dari 1 per Pi 1 ditambah 1 per Pi 2 Disini berarti Pi 1 nya itu 7 Pi 2 nya itu 4 Berarti 1 per 7 ditambah 1 per 4 Terus tadi dikurangin Sama dengan dikurangin 1 per Sigma Pi Berarti dikurangin 1 per jumlah dari Pi 1 tambah Pi 2 Atau 1 per 7 ditambah 4 Dikali ini Ikutin rumus aja ya Jadi 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 Dikurang 1 Dibagi 6 kali 3 per 1 Dikali 2 minus 1 Nah itu hasilnya adalah 0,3271 Untuk penjumlahannya seperti biasa aja Nah kayak gitu Nah selanjutnya udah nih udah dapat C1 Kita akan nyari lon M Dimana lon M itu Dimana untuk mencari lon M pertama Kita harus cari dulu SI nya Atau matrix covariance Terus nanti kita harus cari SPL Nah sekarang kita cari dulu matrix covariance ya Untuk mencari matrix covariance Disini ada beberapa komponen yang perlu kita cari Untuk Sebetulnya untuk Excel itu gampangnya Tinggal pakai rumus aja Rumus di Excel langsung bisa keluar Langsung bisa keluar matrix covariance nya Namun untuk manual ini kita perlu beberapa tahap Tahap yang pertama kita cari dulu Ini ya apa Rata-ratanya Rata-rata dari tiap kelompok sample Nah tadi kan kita punya X dan punya Y Nah Pertama kita cari dulu X bar nya Untuk X bar nya sebetulnya Kalian bisa cari manual aja Caranya Berarti disini 19 Berarti disini kita rata-ratain 19 Tambah 20 Tambah 19 Tambah 18 Tambah 16 Tambah 17 Tambah 20 Tambah 15 Dibagi 8 Itu hasilnya Berarti X11 Disini Nanti juga dicari rata-ratanya Nanti bakal jadi X21 Disini cari rata-rata juga Nanti bakal jadi X31 Jadi nanti X rata-ratanya Bakal ke bawah gini Nanti X11 disini X21 Dan X31 Begitupun untuk yang Y bar Nanti kita cari juga Y bar nya Disini berarti Ini dibagi 5 Nanti bakal jadi Y11 Terus ini Dicari rata-ratanya Bakal jadi Y21 Kemudian ini juga dicari rata-ratanya Bakal jadi Y31 Jadi disini bakal ada Nanti disini bakal ada Y bar Sama dengan Y11 Y21 Y31 Nah jadi Isi dari Si matrix rata-rata tadi itu Dari sini Rata-rata Y1 Rata-rata Y2 Untuk X Rata-rata Y3 Untuk X Dan rata-rata Y1 Untuk Y Rata-rata Y2 Untuk Y Rata-rata Y3 Untuk Y Langsung aja Didefinisiin disini Berarti X bar nya Semenengan 18 Per 20 Eh 18, 20 Dan 19,75 Untuk Y nya Y bar nya Ada 13,8 15,2 Dan 14,2 Nah selanjutnya Disini kita cari X dekat D itu Matrix deviasi Atau Lebih mudahnya itu Selisihnya deh Nah untuk selisihnya Rumusnya adalah Matrixnya Matrix X Dikurangin X bar T Nah tadi kan Matrix X ini ya Yang sesuai tabel Yang tadi Berarti ke bawahnya Ada 8 Kesampingnya ada 3 Ini Y1 Ini Y2 Ini Y3 Nah selanjutnya Untuk X bar nya Nah kan X bar nya Tadi kan 18, 20 19,75 Kayak gini Kalau misalkan Kita jadikan X bar T Berarti kan dia jadinya 18, 20 19,75 Bakal jadi Matrix 1 x 3 Sedangkan Kita pengen Ngurangin Si matrix tersebut Dengan matrix Si X nya Dimana matrix X ini Dia Berdimensi 8 x 3 Sedangkan Kalau matrix 8 x 3 Kita kurangin Dengan matrix Dengan matrix 1 x 3 Itu gak bisa Nah makanya Kita perlu Modifikasi Perlu sedikit Modifikasi Untuk matrix X bar T nya Ini Tadi kan cuman 1 x 3 Tapi kita Butuh Untuk mengurangin Si matrix 8 x 3 ini Oleh karena itu Matrix X bar T nya Kita jadikan Matrix 8 x 3 Dimana Angka-angkanya Sama semua Jadi kan ini kan Tadi ini doang ya Matrix X bar T Nah kita Ulangin sebanyak 8 kali ke bawah Jadi disini Bakal ada matrix 8 x 3 Kayak gitu Jadi biar nantinya Bisa dikurangin Habis itu Kalian kurangin aja Antara matrix X Dengan matrix X bar T ini Hasilnya adalah ini Nah begitu pula Untuk kelompok Sample yang kedua Atau kelompok Y Kalian cari juga Y D sama dengan Y minus Y bar T Dengan cara yang sama Setelah itu Setelah mencari matrix Debiasi Kalian cari SSCP nya SSCP itu Untuk penjabarannya Ada di modul Dimana Rumusnya X D transpose Dikali X D Berarti Untuk SSCP Y Berarti Y D transpose Dikali Y D Nah maksudnya itu Berarti Ini kan tadi Hasil Hasil dari X D itu ini kan Berarti kita Transpose dulu Kemudian kita kalikan Dengan matrix yang ini Seperti itu Nah nanti Hasilnya adalah ini 2 4 7 2 7 16 1 2 1 11,5 Untuk perhitungan matrixnya Seperti biasa Seperti yang sudah Dipelajari sebelum Sebelumnya Atau biar lebih jombang Kalian pakai Kalkulator aja Kalkulator scientific Nah selanjutnya Di sini SSCP Y Juga rumusnya sama Matrix deviasi T transpose Dikali matrix Deviasinya Nah habis itu Habis cari SSCP Baru deh Kita bisa cari Matrix covariance Dari Kedua kelompok Sample Pertama kita cari dulu Matrix covariance Dari kelompok Sample yang pertama Atau matrix covariance Dari kelompok Sample X Rumusnya Dia 1 per N 1 kurangi 1 Dikali SSCP Ini tinggal kalian Kalian kaliin aja Dan hasilnya adalah Seperti biasa Nah untuk yang Matrix covariance Yang kedua Juga dia Rumusnya sama Yaitu 1 per N 2 minus 1 Kali SSCP Y Hasilnya adalah Nah habis itu Kalian cari dulu nih Determinannya Biar gak Kesulitan nantinya Untuk determinannya Sama Dia nanti Perkaliannya kayak gini Nah Ini dikaliin dulu Terus ditambah ini Kali Ini Sudah di Oh biar gampang Tadi kali itu Kalian ditambah Ini Dikaliin kan Ditambah Ini kali ini Itu Kalian kurangin Dengan ini Dikaliin Terus Ditambah ini Dikaliin Terus Ditambah Ini Dikaliin Begitu deh Pokoknya Determinan Kayak biasa aja Dan diperoleh Bahwa untuk Determinan Kovarian Yang pertama Adalah 11,05685 Dan untuk Determinan Untuk kovarian Yang kedua Adalah 0,19375 Nah Udah dapet kan Matrix kovarian Baru deh Sekarang kita cari Matrix Kovarian Yang Kampuran Antara keduanya Atau Disini Disingkat sebagai SPL Dimana Rumusnya adalah Sigma V E S I Berarti Sigma V1 S1 Ditambah V2 S2 Dibagi V1 Ditambah V2 Nah V1 Tadi kan 7 Dikali S1 Terus V2 Ditambah V2 S2 V2 Tadi 3 Dikali S2 Dibagi V1 Tambah V2 7 Ditambah 3 Nah Nanti Kalian Kalian 7 Dikali Matrix Yang Ini Ditambah 3 Kali Matrix Yang Ini Terus Dibagiin Sama 10 Hasilnya Adalah Ini Nah Abis itu Kalian Cari Juga Determinannya Jadi Kalian Kalau Misalkan Abis Cari Matrix Kovarian Selalu Cari Determinannya Caranya Sama Seperti Sebelum Sebelum Hasilnya Adalah 9,5 29 151 Dari 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 Situ Baru Kalian Bisa Cari Lon M Di mana Rumus Lon M Ada Sebagai Berikut Di sini Kita Masukin Aja 1 Per 2 Dikali Di sini Ada Sigma Pi Lon Si Berarti Di sini Artinya Dia Berarti V1 Lon Determinan Dari S1 Ditambah V2 Lon Determinan Dari S2 V1 Tadi 7 Lon Determinan S1 Adalah 11,057 Ditambah V2 V2 4 Oh maaf Berarti Tadi Ada yang Salah Ini Harusnya 4 Berarti Di sini Harusnya 4 Nah Di sini Harusnya 4 Kalau ada Yang Tipe Nah Berarti Benar V2 4 Nah Di sini Masukkan V2 4 Dikali Lon Determinan S2 Adalah 1,19375 Nah Abis itu Sudah Nih Segini Kan Nah Ini Nah Sekarang Kita cari Yang Ini Sigma Pi Lon SPL Artinya Berarti Dia V1 Tambah V2 Lon Determinan Dari SPL Nah Di sini Berarti Ada V1 nya 7 Ditambah V2 nya 4 Lon Determinan Dari SPL Adalah 9,529 Nah Terus Kalian Jumlahin Hasilnya Adalah Ini Negatif 7,27065 Tapi Belum Beresan Terus Masih Adalah Kata Akhir Yaitu Menentukan U Atau Statistik Uji Dari Box M Statistik Uji Dari Box M Ini Rumusnya Adalah U Sama Dengan Minus 2 Kali 1 Minus C1 Lon M Di sini Kalian Tinggal Masukin Aja Minus 2 Kali 1 Dikurangin C1 Ambil Yang Tadi Yang Ini Yang Paling Awal 0,3271 Masukin Kesini Dikurangin Eh maaf Dikali Negatif 7,27065 Hasilnya Adalah 9,7848077 Nah Sehingga Untuk kriteria Uji Yang diperoleh Ia Tolakan 0 Apabila U Itu Lebih besar Daripada C-square Tabel Di sini U Kurang dari C-square Tabel Yang mana C-square Tabel 12,5196 Maka 0 Diterima Untuk Kesimpulannya Berdasarkan Pengujian Di atas Diperoleh Bahwa Kovariensi Kedua Populasi Itu Homogen Dengan Terap Signifikansi 5% Nah Untuk Nomor Satu Sudah cukup Sampai Situ 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 Selanjutnya Kita Masuk Ke Nomor Dua Lakukanlah Pengujian Untuk Memeriksa Apakah Kedua Ketor Rata-rata Itu Sama Atau Tidak Dengan Statistik Uji Bergantung Pada Hasil A Nah Kita Cek Dulu Di Soal Sebelum Kita Melakukan Pengujian Untuk Soalnya Kita Lihat Untuk Data Pada Sample Satu Itu Sejumlah 8 Data Untuk Sample Dua Sebenarnya 5 Data Sehingga Untuk N Satu Itu Dia Tidak Sama Dengan N Dua Maka Dapat Dipastikan Dia Bukan Uji Berpasangan Oleh Karena Itu Kita Gunakan Uji Saling Bebas Dengan Dengan Uji Bergantung Pada Hasil A Tadi kan Hasil A Kovariensi Sama Berarti Kita Lakukan Pengujian Untuk Dua Sample Saling Bebas Dengan Kovariensi Yang Sama Nah Untuk Jawabannya Yang pertama Ini kita Hipotesis Dulu Dimana H0 Dia Mu1 Sama Mu2 Atau Tidak Terdapat Perbedaan Rata-rata Antara Ketiga Variable Pada Kedua Kompak Sensor Dan H1 Berarti Dia Berarti Ada Perbedaan Untuk Tarot Fikansinya Dia 5% Nah Di Statistik Ujinya Menggunakan Yang tadi Yang udah Kita Cari Kita Disini Cari Dulu X Bar Minus Y Bar Pake Matris Yang tadi Hasilnya Adalah Ini Habis Itu Tadi kan Kita Punya SPL Matris Kovarian Campuran Kita Invert Kan Dulu Caranya Seperti Rumus-rumus Yang sudah Ada Seperti Biasa Rumusnya Cara Invert Matris 3x3 Nah Habis itu Disini Ada Statistik Uji Dari Uji Sample Kaling Bebas Betulnya Ada Dua Kriteria Yang pertama Kita Cari Dulu T Kuadratnya Atau T Ini Berarti T Kuadrat Ya Kita Cari T Kuadratnya Dulu Dimana Rumusnya Adalah N1 Kali N2 Dibagi N1 Di Term N2 Dikali X Bar Min Y Bar Transpose Dikali SPL Yang Inverse Kemudian Dikali X Bar Minus Y Bar Disini Tinggal Dimasuk Masukin Aja Angkanya Seperti Biasa Nah Disini Kan Tadi Kita Udah Peroleh X Bar Y Bar 4,2 4,8 5,55 Kita Tinggal Transpose Aja Terus Isi Matik Inverse Ini Kemudian Kita Kalikan Matik Yang Tadi Kita Hitung Hasilnya Ada 63,977 74 Nah Maka Yang Kedua Sebetulnya Bisa Langsung Kita Kestatisi Uji Tapi Ada Juga Yang F Hitung Coba Kita Hitung F Hitung Dulu Dimana Rumusnya Adalah N1 Ditambah N2 Minus P Minus 1 Dikali T Kuadrat Dibagi N1 Plus N2 Minus 2 Kali P Nah Ini Dimasuk Masukin Aja Angkanya Hasilnya Ada 17,448 Nah Disini Seperti Yang Tadi Udah Dikatakan Ada Dua Kriteria Yang Kriteria Yang Pertama Adalah T Kuadrat Itu Atau Kita Bisa Gunakan F Hitung Yang Tadi Kita Hitung Lebih Besar Daripada F Tabel Disini Kita Hitung C Kuadrat Dimana Rumusnya Adalah N1 Tambah N2 Minus 2 Kali P Dibagi N1 Ditambah N2 Minus P Minus 1 Dikali F Tabel Nah Disini Kita Jumlah-jumlah Segini Ternyata Dengan Nilai F Tabel Yang Ini Itu Adalah 3,86 Dia 3,86 Nah Jadi Sama Aja Sebetulnya Kita Bisa Membandingkan Antara Si Nilai T Yang Ini Dengan Nilai C Tapi Dia Juga Tetap Aja Dikaliin Sama F Tabel Atau Kita Bandingin Antara F Hitung Dengan F Tabel Jadi Pilih Salah Satu Aja Kalau Misalkan Mau Membandingkan Dengan C Kuadrat Berarti Kita Nggak Usah Cari F Hitung Tapi Sebaliknya Kalau Kita Pengen Membandingkan Antara F Hitung Berarti Kita Nggak Usah Cari C Kuadrat Dan Diperoleh Untuk Kesimpulannya Adalah Tolakan 0 Pengujuan Sampel Saling Bebas Multivariate Dengan Kovariance Yang Sama Diperoleh Bahwa Rata-rata Ketiga Variable Pada Kedua Kolombok Sampel Itu Berbeda Pada Para Arti 5 Nah Untuk Nomor Yang B Udah Cukup Segitu Selanjutnya Kita Masuk Ke Nomor 2 Untuk Nomor 2 Disini Menggunakan Data Soal Nomor 1 Lakukanlah Pengujian Bahwa Kedua Populasi Ini Paralel Gunakan Tarap Nyata 1% Nah Teman-teman Untuk Soal Nomor 2 Ini Kita Langsung Aja Hipotesis Dimana Pengujian Paralel Hipotesis Ada Sebagai Berikut Jadi Kita Bisa Nulisnya Kayak Gini Mu 1 2 Kurangi Mu 1 1 Mu 1 3 Dikurangi Mu 1 2 Ini Untuk Penjabarannya Ada Di Modul Bisa Dicek Lagi Dimana Kenapa Ini Sampai Mu 1 3 Karena Kan Tadi Kita Punya Banyaknya Komponen Ada 3 Ada Y 1 Y 2 Y 3 Pokoknya Intinya Kayak Kalau Kita Buat Matrix X Bakal Jadi 8 Kali 3 Kita Ambil 3 Ini Komponen Ada Ada Y 1 Y 2 Y 3 Jadi Nanti Itu Mu Nya Juga Bakal Ada Sampai 3 Mentoknya Sampai 3 Atau Si Hipotesis Itu Matrix Nanti Bakal Apa N Nya Bakal Ada Sebanyak 2 Bakal Ada 2 Baris Karena Ininya 3 3 Kurangi 1 2 Ya Intinya Kayak Gitu Sama Dengan Mu 22 Dikurangi Mu 21 Dikali Dan Mu 23 Dikurangi Mu 22 Kalau A1 Tidak Sama Dengan Atau Penulisannya Bisa Kayak Gini C Mu 1 Dikurangi C Mu 2 Atau Secara Kata-kata Itu Dua Kemiringan Setiap Segmen Itu Sama Kalau A1 Berarti Tidak Sama Nah Untuk Terap Signifikasi Yang Digunakan Ada 1% Dimana Kita Tentukan Sebetulnya Ada Di Modul Teman-teman Bisa Baca Lagi Dimana Dia Penentuan Kontrasnya Seperti Ini Mengikuti Hipotesis Nah Karena Hipotesis Yang Tadi Ini Adalah Matrix Punya Barisnya Sama Dengan Dua Maka Nanti Si Kontrasnya Juga Dia Punya N Sama Dengan Dua Sedangkan M Nya Kesampingnya Dia Bakal Ada Tiga Karena Kita Ngikutin Yang Tadi Y 1 2 Y 3 Untuk Penentuan Isinya Teman-teman Bisa Lihat Di Modul Ada Syaratnya Harus Kayak Gini Kayak Gitu Untuk Mi 1 Tadi Kan Ada Mi 1 Mi 1 2 Mi 1 3 Untuk Penjabarannya Terus Disini Untuk Mi 2 Juga Ada Mi 2 1 Mi 2 2 Mi 2 3 Terus Untuk Menghitung Statistik Ujinya Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Y Bar Ini Tinggal Kita Kaliin Aja Pake Yang Kita Tadi Hitung Ini Kemudian Yang Kedua Kita Hitung Kontas Kali SPL Kali Kontas Yang Ditranspose Ini Kali Ini Kali Yang Kita Transpose Hasilnya Adalah Ini Habis Itu Kita Inverse Dia Hasilnya Adalah Segini Habis Itu Kita Masuk Ke Statistik Uji Paralel Dimana Rumusnya Seperti Berikut N N1 Kali N2 Dibagi N1 Tambah N2 Dikali X Bar Minus Y Bar Transpose Dikali C Transpose Dikali C SPL C Transpose Di Inverse K Dikali C X Bar Y Bar Hasilnya Adalah Minus 3,836 Sehingga Diperoleh Untuk Kriteria ujinya Telkan 0 Apabila T-hotelingnya Itu Lebih Besar Daripada T-tabel T-hoteling Tabel Nah Disini Karena T-hotelingnya Itu Minus 3,836 Dan T-tabelnya Dileh 16,631 Maka Kesimpulannya 0 Diterima Dan Diperoleh Dua Kemiringan Antara Dua Kelompok Sample Itu Sama Sehingga Tidak Perlu Menggunakan Kemiringan Sebenarnya Dengan Tarapati 1% Nah Mungkin Cukup Sekian Untuk Tutorial Semester Genap Kali Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dari Penyampaiannya Ataupun Penulisannya Ada Yang Tipo Atau Kayak Gimana Mungkin Teman-teman Bisa Kembali Untuk Perhitungannya Karena Tidak Selalunya Tutorial Itu Benar Terus Ini Juga Mungkin Teman-teman Kalau Ingin Lebih Meyakinkan Hasilnya Teman-teman Bisa Cek Menggunakan Art Studio Jadi Nanti Bisa Ini Benar Nggak Nanti Dicek Dulu Pakai Art Studio Kalau Benar Berarti Teman-teman Bisa Yakin Sama Jawaban Yang Udah Dijawab Sama Teman-teman Kayak Gitu Aja Mungkin Tutorial Kali Ini Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak